Intro Jakarta, banyak yang menanti-nanti Sony akhirnya mengumumkan harga dan tanggal peluncuran konsol game generasi terbarunya Playstation 5 atau PS5 Informasi tersebut diumbar oleh Sony di penghujung acara bertajuk Playstation 5 Showcase Yang digelar secara virtual pada Kamis 17 September 2020 dini hari Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya PS5 bakal hadir dalam 2 model yakni versi Standard Edition dan Digital Edition Menariknya PS5 Standard Edition yang dibekali dengan laci atau slot drive, cakran disk Blu-ray V6 Dibanderol dengan harga 499 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,3 juta rupiah Sama persis dengan harga Xbox Series X besutan Microsoft Sementara itu PS5 Digital Edition yang tak memiliki laci cakran dan hanya bisa memainkan game versi digital Dijual dengan harga yang lebih murah yakni 399 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 juta rupiah Harga ini masih lebih tinggi dibandingkan Xbox Series S Yang dibanderol dengan harga 299 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,4 juta rupiah Kedua model PS5 tersebut bakal diluncurkan bersamaan pada 12 November mendatang di Amerika Serikat Jepang, Kanada, Meksiko, Australia, selain game baru dan Korea Selatan Hanya berselisih 2 hari setelah peluncuran Xbox Series X dan Series S Seminggu kemudian, tepatnya 19 November, konsol game tersebut bakal diluncurkan secara serentak di seluruh dunia Sony tak mengumbar tanggal pemesanan pre-order konsol game terlanyar besutannya ini di acara tersebut Namun dalam sebuah unggahan di Twitter, perusahaan asal Jepang tersebut mengungkapkan bahwa peminat sudah bisa memesan PS5 mulai besok Atau 17 September waktu Amerika Serikat di toko-toko retail tertentu rekanan Sony Terima kasih telah menonton!